Kita balik ke informasi lain, Saudara. Duka dirasakan keluarga salah satu kru helikopter yang ditemukan meninggal dunia. Korban yang merupakan kopilot baru saja menjalani bahtera rumah tangga selama tujuh bulan. Duka menyelimuti keluarga Brip Tu Muhammad Lasminto di Banyuwangi, Jawa Timur. Bu Sairi, sang mertua, menunjukkan sejumlah foto Lasminto yang baru saja menikah dengan Miranda anaknya bulan Maret lalu. Lasminto merupakan kopilot dari helikopter yang jatuh di Bangka Belitung minggu kemarin. Tak kuasa menahan kesedihan, Bu Sairi mengingat Lasminto sebagai pribadi yang pendiam dan baik hati. Meski masih berharap menantunya selamat, namun takdir berkata lain. Mudah-mudahan diketemukan dengan selamat, seadanya dia tidak diketemukan dengan selamat, dia dengan nama. Pokoknya, 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 bingung saya, pokoknya, karena musibaya kita gak minta, Mas, ya. Ini sudah terlalu dari, oh, kan, kita gak bisa, jangan gini, jangan gini, kan, gak mungkin, Mas. Ini sudah ganda dari Tuhan. Jenazah Lasminto ditemukan meninggal dunia oleh tim gabungan hari ini. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Belitung Timur untuk diperiksa. Pada hari ini telah ditemukan satu korban yang kedua pada pukul 9.50 di sektor 6 sesuai dengan rencana operasi kita. Tim sargabungan menemukan korban di atas permukaan. Sebelumnya, helikopter Polri P1103 hilang kontak saat terbang dari Pangkalan Bun menuju Tanjung Pandan, Bangka, Belitung. Hingga hari ketiga pencarian, petugas sudah menemukan dua korban meninggal, yaitu Bribda Khairul Anam dan Bribtu Muhammad Lasminto. Sementara dua korban lainnya, yakni AKP Arif Rahman Saleh serta Bribka Jokomudo masih dalam pencarian.